Hai guys, balik lagi bersama Mimin Kali ini Mimin akan memberikan Joseph Seng, top dramatis yang merah dipentangi oleh aktor China ini, dia tuh kayak agak-agak bully ya wajahnya, oke langsung saja yang pertama, drama China Happy Me Tan tayang pada tahun 2016 sebagai pemeran tamu bernama Seng Xiaohua, kemudian yang kedua, drama China Fighter of Destiny, tayang pada tahun 2017 dia menjadi pemeran mendukung bernama Tang Tang atau Tang 36 kemudian lanjut lagi ketiga, drama pertamanya menjadi pemeran utama When We Were Young tayang pada tahun 2017 sebagai pemeran utama bernama Xu Konglin keempat, drama China Take My Brother Away, tayang pada tahun 2018 sebagai pemeran utama bernama Xi Fan kelima, drama China Heavenly Sword and Dragon Slying Sebi tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran utama bernama Sang Wu Ji lanjut, ke enam Over The Sea I Come To You tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran mendukung bernama Huang Xia Dong lanjut lagi, yang ketujuh guys drama China On The Journey Across The Night tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran utama bernama Li Jia kedelapan, drama China Lion Welker Walk Fly tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran mendukung bernama Yatin Hub atau Mudman mari lanjut ke sebelum Ultimate No Time yang pada tahun 2020 sebagai pemeran utama bernama Wu Xi atau Tian Chen atau Xiuxan Ye kemudian ke sebelas drama China Time Flies and You Are Here tayang pada tahun 2021 sebagai pemeran utama bernama Zhao Xiao Qian atau Han Shen ke dua belas Star Pit For You tayang pada tahun 2021 sebagai pemeran utama bernama Li Qian kemudian kita lanjut lagi ke tiga belas ada drama China Herois tayang pada tahun 2022 sebagai pemeran utama guys bernama Wang Xia Xi atau Little Rock kemudian ke empat belas ada drama China High Venus tayang pada tahun 2022 sebagai pemeran utama bernama Lu Xiaoxi kelanjut ke lima belas ada drama China Mysterious Lotus Cashbook tayang pada tahun 2023 dia menjadi pemeran utama bernama Pang Duoping kemudian yang ke enam belas ada drama China Romance on the Farm tayang pada tahun 2023 sebagai pemeran utama bernama Shen Wu atau Shen Yi mari kita lanjut guys ke tujuh belas drama China Lonnie Hero Journey tayang pada tahun 2024 sebagai pemeran utama bernama Gu Yi Song kemudian ke delapan belas I'm Coming Drama ini guys Snow Knight Timeless Love sebagai tayang tahun ini sebagai pemeran utama bernama Huo Xian Bai kemudian yang 19 Take Me Where the Cold Strides drama ini juga kemungkinan dengan segera tayang dia menjadi pemeran utama bernama Ki Seng tapi sabar guys I'm Coming Drama masih belum dirilis koda bulu Lin Chiang Sian sebagai pemeran utama bernama Bai Ji U Si lanjut I'm Coming berikutnya 21 The Journey Across Of Night 2 tayangnya masih belum tahu kapan dan dia menjadi pemeran utama bernama Li Jia ini lanjutan season pertama ya oke kalian suka drama dari Joseph Yeng yang mana guys coba komen di bawah juga ya Mimin juga kasih info singkat deh tentang aktor China ini nama panggungnya Joseph Zeng untuk nama Chinese name sendiri Zeng Sun Si nama lahirnya Zeng Wei Hang wah banyak banget ya yang penting Zeng lah lahir di Shenzhen Guangdong dan berkebangsaan China ulang tahunnya 9 Oktober yang lahir pada tahun 1996 jadi usianya per tahun ini adalah 28 tahun zodiacnya udah kelihatan ya Libra lalu tinggi badannya yaitu 181 cm guys aktor Joseph Zeng ini guys merupakan penyanyi sekaligus aktor Tiongkok yang lahir di Shenzhen ya dia merupakan anggota mantan Boy Ben Tiongkok Fresh Kick Yot jadi pada Juli 2015 ia diundang menghadari International Fashion Week di London Milan dan Maris kemudian dia juga merilis single guys setelah dia mundur dari anggota POP nya dia ternyata fokus ke dunia acting dan menjadi bintang atau aktor China drama tak disangka actingnya juga diakui banyak yang suka kemudian dia mendapatkan banyak pengakuan juga serta mendapatkan dan Ultimate Note merupakan salah satu perannya yang paling terkenal guys saat dia bermain di drama tersebut jadi intinya udah diakui actingnya bagus visualnya bagus ya intinya paket lengkap gitu aktornya dan pastinya dia merupakan aktor China yang laris manis juga ya waktunya dramanya banyak banget ya satu tahun bisa bermain empat drama sekaligus sukses terus untuk Joseph Zeng kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye